NATO menyatakan siap mempertahankan dukungannya kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia selama bertahun-tahun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jane Stoltenberg, pada Kamis 28 April 2022 di Brussels, Belgia. Dukungan NATO untuk Ukraina tersebut termasuk bantuan untuk memodernisasi senjata dari era Uni Soviet ke sistem barat yang lebih modern. Stoltenberg menyampaikan hal tersebut setelah Kremlin memperingatkan bahwa pasokan senjata dari barat ke Ukraina menimbulkan ancaman bagi keamanan Eropa dan memprovokasi ketidakstabilan. Stoltenberg menyampaikan bahwa barat akan terus memberikan tekanan maksimum pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri invasi ke Ukraina. Sebagian besar senjata berat dari negara-negara NATO ke Ukraina sejauh ini adalah senjata buatan Uni Soviet yang dari negara-negara anggota NATO di Eropa Timur. Kendati demikian, Amerika Serikat dan beberapa sekutu lainnya telah mulai memasuk Yif dengan Hawitzer buatan barat. Jerman pada selasa 26 April 2022 mengumumkan pengiriman tank Gepard yang dilengkapi dengan senjata anti-pesawat ke Ukraina. Permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskwa mengalihkan fokusnya ke Donbass, wilayah timur di Ukraina. Di sana medan terbuka dipandang lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah di utara dan sekitar Kiv yang sebelumnya sudah terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!